Intro 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 Peneliti pulka Pekanologi Surono memastikan bahwa letusan gunung anak Krakatau GAK tidak akan membesar Terutama setelah beberapa belakangan ini mengalami erupsi Pria yang sering akrab di sapa Mbah Rono Mengatakan bahwa material letusan dari gunung anak Krakatau akan jatuh tak jauh di sekitar gunung Sehingga tidak akan berdampak luas Ia mengibaratkan letusan gunung anak Krakatau ibarat seperti anak kecil yang dinamis Tidak akan letusan gunung anak Krakatau menjadi besar Material letusannya jatuh di sekitarnya untuk bentuk tubuh gunung anak Krakatau Supaya jadi tinggi dan besar Kata dia kepada CNBC Indonesia Rabu 27 April 2022 Oleh karena itu ia optimis kondisi gunung anak Krakatau ke depan akan baik-baik saja Bahkan status siaga untuk gunung ini sudah cukup tinggi dan tidak akan meningkat kembali Untuk diketahui B. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera ESDM menaikkan status level gunung anak Krakatau Dari yang sebelumnya di level 2 waspada menjadi level 3 siaga Akibat dari meningkatnya status gunung anak Krakatau ini Pemerintah menghimbau masyarakat tetap waspada dari potensi tsunami Sebelumnya Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan Bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak Terkait status naiknya anak gunung Krakatau Dari rapal waspada menjadi siaga Terima kasih telah menonton!